Halo, selamat datang kembali di channel saya yang disimpan di HP Android kita itu semuanya penting dan tidak mungkin untuk dihapus lagi nah kemudian ada cara yang kedua yaitu kalian bisa menambahkan memori eksternal di HP Android kalian dengan cara ini otomatis memori kalian tidak akan cepat penuh atau kembali memiliki ruang yang cukup tapi untuk cara ini ada beberapa kasus seperti di HP Mi A2 yang tidak bisa dipasangkan memori eksternal jadi bagi mereka yang mengalami masalah seperti itu tentu tidak bisa melakukan cara yang kedua jadi disini kita akan bahas cara yang ketiga bagaimana caranya ini dia tutorialnya guys oke yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus memiliki aplikasi files besutan dari Google guys nah aplikasi files ini merupakan aplikasi file manager cuman disini dia memiliki banyak fitur untuk membersihkan file-file yang tidak berguna dalam sebuah di dalam HP Android kita guys contohnya di dalam menu bersihkan ini kita disini ada fitur untuk menghapus file duplikat jadi semua file duplikat kita bisa hapus dengan sekali klik guys nah kita hanya perlu mencentang semua file nya kemudian kita klik hapus nah disini kita sudah berhasil membebaskan sekitar 114 MB itu lumayan banget buat melegakan kembali memori HP Android kalian di aplikasi ini juga kita bisa dengan mudah memilih file-file mana saja yang ingin kita hapus contohnya aplikasi-aplikasi yang sudah tidak berguna ataupun file-file yang memiliki kapasitas yang besar disini sudah dipisahkan oleh aplikasi file nya jadi kita bisa dengan mudah menentukan yang mana yang akan kita hapus guys jadi seperti itu tapi sebenarnya disini kita juga bisa menggunakan aplikasi file manager bawaan dari Android One guys karena disini juga sudah dilengkapi di aplikasi file manager ini sudah dilengkapi dengan fitur pembersih guys dan fitur ini cukup mudah digunakan karena kita cukup mengklik menu bersihkan kemudian disini akan mesken semua file-file sampah atau file-file yang sudah tidak berguna di HP Android kita hanya dengan sekali klik disini kita bisa membersihkan semua file-file sampahnya guys tapi disini untuk file folder kosongnya itu tidak akan terhapus di aplikasi file manager ini jadi kita gunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Fcleaner di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang Fcleaner jadi kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya nah di aplikasi Fcleaner ini kita bisa membersihkan semua folder-folder kosong yang ada di HP Android kita kalian cukup menekan menu default kemudian klik menu clean klik clean nah disini setelah kita selesai melakukan clean disini akan keluar semua folder-folder kosong yang sudah berhasil kita hapus guys seperti itu nah kemudian selanjutnya apabila masih terasa kurang file yang memori yang ingin kita luangkan kita bisa menghapus file-file sampah yang ada di aplikasi galer kita nah bagi kalian yang pengguna Android One tentu kalian sebagian besar menggunakan aplikasi foto dari Google nah disitu apabila kalian menghapus sebuah foto itu akan langsung masuk ke aplikasi sampahnya guys jadi kita bisa membersihkan sampah-sampah itu karena itu tetap akan memakan memori kalian nah seperti itu jadi itu tadi sedikit tutorial dari saya bagaimana cara mengatasi memori penuh di HP Android kita guys dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan apabila kalian ada pertanyaan beri komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian guys biar mereka juga bisa tahu apa yang sudah kalian tahu oke dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sub indo by broth3rmax